Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika, kembali lagi pada acara Impresi. Pak, saya penasaran deh, Bapak itu kan merupakan anak mentara, tapi kenapa memilih karir sebagai seorang polisi, Pak? Ya, awalnya sih gini, karena saya kan kehidupannya di asrama militer, tapi asrama tentara pada saat itu kan tidak seperti asrama-asrama tentara saat sekarang ya. Kita tidak dalam lingkungan yang sebebas seperti asrama-asrama sekarang ya. Sebuah serba diatur, sebuah serba ikut aturan ya, bahkan kita kalau keluar kompleks saja, itu kan juga diatur, ya tidak bisa keluar masuk seenaknya. Kehidupan yang sangat keras dalam lingkungan, ya karena kita dari kecil sudah ditanam disiplin, maka sampai hari ini pun tertanam pada diri saya ya. Nah, tapi sebagai manusia biasa, tentu ada satu kejenuan. Kejenuan itu berarti bukan menilai hal itu negatif, tidak. Saya pengen hal yang lain gitu, ya kan? Pengen suasana yang lain. Saya kira semua orang pasti ikut berasaan gitu. Dan ayah saya, Al-Bahrum, itu orangnya demokrasi betul. Membebaskan putra-putranya untuk memilih. Ya, tapi kan sumpahnya ayah saya, dikala kamu sudah memilih, kamu harus tanggung jawab. Nah, pada saat itu memang ayah saya berharap saya menjadi seorang militer, tentara khususnya, ya. Dan ayah saya pengennya saya seperti ayah saya gitu, harus karena generasi penerusnya. Nah, waktu saya mengikuti pendaftaran pendidikan seleksi, sistemnya sudah apis kotes. Memang saya tidak memilih untuk tentara akatan darat, ya tadi karena saya ingin suasana baru. Yang saya pilih malah yang pertama adalah Auri, saya ingin jadi penerbang. Oke, Pak. Nah, ceritanya ya. Karena dari kecil saya lihat pesawat itu hebat, lihat pilot hebat, penerbang hebat, ya. Yang kedua baru polisi. Karena polisi, kok kayaknya enak kayak di polisi itu bisa di, apa, dengan masyarakat, bisa kelihatan, gitu kan. Nah, kalau tentara kan tempur terus kejadiannya, ya. Terlalu serius ya, Pak? Ya. Akhirnya, psikotest saya itu menjatuhkan pilihannya saya di polisi. 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 Walaupun ayah saya, Almarhum, itu tidak suka polisi. Nah, jujur ayah saya tidak suka polisi. Kenapa tidak suka sampai hari ini pun saya tidak tahu alasannya. Ya, tapi ayah saya memang tidak suka profesi polisi. Mungkin secara positifnya, ayah saya itu ingin memacu saya untuk bertanggung jawab sebagai profesi seorang polisi. Itulah yang membuat saya sampai hari ini, saya mempertanggung jawabkan profesi saya, ya. Itu kan yang merupakan tantangan ayah saya. Karena ayah saya bilang, apapun yang kamu pilih, kamu harus bertanggung jawab. Dan buktikan bahwa pilihanmu itu benar. Nah, saya sudah melakukan itu hari ini karena saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya sebagai aparat penegak hukum atau kepolisian sampai selesai purna. Dan saya berhasil mencapai karier tertinggi. Karier tertinggi di kepolisian itu adalah pangkatnya bintang 3 atau komjen. Karena bintang 4 itu karier politik. Nah, jadi saya sudah berhasil, ya. Itu maksimal. Nah, ini yang saya sekarang, apa, saya lanjutkan setelah saya purna di tugas kepolisian, ternyata bakti saya masih di, apa, diinginkan kembali untuk berbakti kepada negara bangsa melalui bulog. Jadi, ya, saya laksanakan sesuai dengan amanah. Gitu. Dan saya dicetak dari aparatu negara, abdi negara, maka kembali pengabdian. Pengabdian. Gitu. Oke, ya, Pak. Ada tantangan nggak sih, Pak, untuk menjabat sebagai dirut bulog itu sendiri? Saya kira dimanapun apa, saya ada tantangan. Dimanapun kita tugas, sekalipun saya waktu itu di kepolisian yang menjadi profesi saya, banyak tantangan, ya. Di BNN ada tantangan, di sini juga ada tantangan. Tantangannya berbeda-beda, pasti, ya. Tapi itu justru yang harus kita hadapi, karena justru tantangan itu yang sebenarnya mengasihkan kita, ya. Kalau kita tidak ada tantangan, pasti kita akan terlena, kita akan nyaman, kita sudah nggak akan ada, atau apa, udah nggak ada yang kita perlu kerjakan, kita perlu pikirkan. Itu kan nggak ada tantangan. Tapi hari ini, saya banyak sekali menghadapi satu tantangan, ya. Di antaranya, saya dunia baru, ya. Ini dunia baru, saya tidak pernah dididik sedikitpun tentang masalah ini, ya. Tidak pernah dibekali ilmu ekonomi, ilmu dagang, ilmu bisnis. Saya sekarang ada di lingkup itu. Itu tantangan, ya. Terus kedua, saya tadi tugasnya bagaimana mensejahterakan, ikut mensejahterakan masyarakat Indonesia. Karena yang dipikirkan adalah perut masyarakat se-Indonesia. Ini luar biasa bagi saya. Kenapa aset satu negara itu adalah masyarakatnya. Masyarakat apa? Yang berkualitas. Berkualitas itu adalah pandai, sehat, cerdas. Tiga, ini bisa dicapai kalau dia cukup makan. Boleh kata dia tidak bersandang, tidak ada papan rumah. Tapi pangan mutlak. Yang penting perut, ya, Pak? Iya. Nah, sekarang masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi. Nasi itu adalah padi. Beras. Maka sekarang tanggung jawabnya di bulog itu. Nah, ini bagi saya satu kebanggaan, ya. Karena ini amanah yang bagi saya juga luar biasa. Dulu saya pikir di BNN juga luar biasa memang. Karena saya menyelamatkan generasi bangsa. Ya, ini aset negara juga. Hari ini juga menyelamatkan perut masyarakat se-Indonesia. Dan ini generasi Indonesia. Nah, saya pikir-pikir memang perjalanan hidup saya, ya, seperti ini yang harus saya hadapi. Dan itu antangan. Dan itu sebenarnya mengasihkan. Asalkan kita punya rasa tanggung jawab. Kita punya semangat, memahami rasa tanggung jawab kita. Itu yang dituntut. Jangan lagi kita berpikir berapa yang saya dapat dari pekerjaan saya. Ini nggak boleh. Karena saya pasti sudah dapat gaji. Ya, karena saat ini saya belum digaji. Karena baru. Karena baru satu bulan, ya, Pak? Artinya kan kita sudah dapat gaji, sudah ada fasilitas. Maka kita harus serius dalam mengerjakan suatu pekerjaan apapun. Harus serius. Itu prinsip saya. Sobat Republika, sekian perbincangan kita dengan Pak Budi Waseso. Semoga menginspirasi dalam kehidupan kita. Tetap saksikan impresi lebih dekat, lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.